Kepala Puskesmas Ransiki Meri Iba, pimpin tim medis, tindak lanjut arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Selatan, Dr. Iwan Butar-Butar untuk memeriksa status kesehatan warga terdampak luapan banjir kali mati di Kampung Tobou, Senin, tanggal 8 April tahun 2023. Iwan Butar-Butar mengatakan Kapus Ransiki memimpin tim medis sebanyak enam orang dan empat tenaga kader. Terdiri dari tenaga dokter satu orang, perawat empat orang, tenaga apotekar satu orang dan empat orang kader. Saya baru terima telpon dari Ibu Kepala Puskesmas. Mereka ada turunkan enam medis. Tenaga dokter satu, perawat empat, apotekar satu dan kader empat orang, kata Butar-Butar melalui pesan WA. Dirinya berharap, dengan tindakan medis dapat mendeteksi dan mengurus kesehatan warga Tobou setelah kejadian banjir belakangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!